Bukti versus tuduhan drama Cinta Asip Ali dan Syarifah Hirun Nisa masih belum usai. Terima kasih telah menonton. Pasangan yang berasal dari budaya dan negara yang berbeda ini sepertinya harus berurusan dengan masalah hukum. Setelah Syarifah Hirun Nisa datang ke Mabes Polri untuk berkonsultasi terkait prahara asmara yang dialaminya. Syarifah yang berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Asip Ali. Dia mengatakan mendapat ajakan untuk menikah secara paksa dan kabur ke India bersama dengan Asip Ali Bore. Hal ini membuat Syarifah Hirun Nisa merasa terancam dan ingin mencari bantuan dari pihak berwajib. Ia datang ke Mabes Polri untuk meminta arahan tentang jenis kasus yang dialaminya. Menurut kuasa hukumnya, pihak Syarifah akan membuat laporan polisi pria asal India tersebut. Dalam waktu dekat, kita akan laporkan secara resmi. Arahnya banyak macam-macam indikasi pelanggaran cyber, indikasi diajak atau dipaksa menikah atau kabur. Ujar kuasa hukum Syarifah dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Nisa sudah lakukan itu sebenarnya, tapi kalau berbicara pidana, sebenarnya belum terjadi tindak pidananya. Karena kan gak jadi kabur orangnya masih ada di sini, tambahnya. Namun Asif Ali yang ditemui di tempat terpisah mengakui memiliki banyak bukti untuk menampik tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia ingin mengakhiri drama asmara ini dengan berdamai melalui Akash Elahi pada media. Sekarang mereka ancam-ancam dia, mau laporkah, mau apakah? Berbicara tentang hukum, dia ada bukti semua tapi dia tidak mengeluarkan. Karena masih jaga kehormatan dan nama keluarga dia. Jelas Akash yang berada di samping Asif. Sampai sekarang pun kalau dia Asif mau tunjukin siapa yang salah, gampang dia bisa bongkar tapi dia enggak. Yaudah berbicara nanti siapa yang salah bisa saling memaafkan. Lanjutnya menegaskan. Asif Ali sudah move on gandeng kekasih baru gantikan Syarifah. Saat Asif Ali ditolak oleh Syarifah Wirun Nisa atau Nisa, banyak yang bersimpati pada pria India tersebut. Pasalnya Asif Ali menghabiskan banyak waktu, tenaga dan juga uang untuk sampai ke daerah Wajo, Sulawesi Selatan, tempat Syarifah berasal. Bahkan lima tahun Asif Ali tidak kembali ke India saat bekerja di Arab Saudi. Namun demi bisa menikah dengan Syarifah, ia rela pulang ke negaranya hanya untuk mengurus surat nikah di Indonesia. Kecintaan Asif Ali kepada Syarifah begitu besar hingga seakan menjalankan rasa rindunya pada orang tua sendiri di India. Kisah dan perjuangan Asif Ali itulah yang membuat netizen bersimpati ketika lemarannya ditolak Syarifah padahal sang kriya sudah berada di kampung halaman si wanita. Banyak orang bersimpati pada pria gagah ini dan berharap menemukan wanita yang lebih baik dari Syarifah. Di sisi lain Asif Ali pun semakin terkenal, kisah sedihnya menarik perhatian para YouTuber dan media televisi hingga mengundangnya sebagai bintang tamu. Penampilan Asif Ali juga terlihat lebih gagah, tak lagi lusuh saat pertama kali memperkenalkan sosoknya kepada warga negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ia pun seolah telah move on dari Syarifah, wanita yang mampu memikatnya dari negeri dan jauh, India datang ke Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya sosok baru menggantikan Syarifah di sisinya bernama Karisma Cihna, sebagai diunggah dalam akun TikTok ad Karisma Cihna. Dalam video yang diunggah akun tersebut, keduanya terlihat begitu mesra, layaknya sepasang kekasih tidak ada lagi kejanggungan di antara mereka. Bahkan beberapa kali wanita itu meletakkan tangannya di paha Asif Ali, tandanya mereka sudah menjalin hubungan yang tidak biasa. Melihat video tersebut, netizen pun bereaksi. Sebagian dari mereka senang dengan Asif Ali yang sudah move on. Di sisi lain ada juga yang mencibirnya mengira pria itu hanya memainkan drama atau jimmy. Kebanyakan cowok kayak gitu suka bikin drama kecil-kecilan biar Ano cemburu dan kontak Ali. Please jangan cari pelampiasan, kata netizen. Syarifah Haidun Nisa dapat belasannya selain dapat banyak muja dan juga diusir tetangga. Asif Ali dikabarkan masih merasa kecewa dan sakit-sakit usai lamarannya ditolak. Bahkan pemuda asal India tersebut kabarnya masih sering menangis usai putus dengan Syarifah Haidun Nisa. Meski berat kabarnya Asif Ali kini mencoba move on dari Bebis Wajo yang menjadi mantan kekasihnya. Di sisi lain Syarifah Haidun Nisa semakin banyak mendapatkan ucapan karena sudah menolak Asif Ali. Dilansir pada wasana keluar dari kanal Youtube Media Celebrity, Syarifah Haidun Nisa kabarnya juga akan diusir oleh tetangganya. Rumor banyak tetangganya yang geram dengan Syarifah karena sudah mempermadukan Kabupaten Wajo. Lantas benarkah Syarifah Haidun Nisa segeris Wajo mendapatkan banyak ucapan dan juga diusir oleh tetangganya. Usai tiap keluarganya menolak lamaran Asif Ali, gadis asal Wajo bernama Syarifah Haidun Nisa memang mendapatkan banyak ucapan. Khususnya di media sosial, Syarifah mendapatkan banyak sekali kegiran berguna present atau warganet. Tidak sedikit warganet yang menyalahkan Syarifah Haidun Nisa karena sudah memberikan harapan palsu kepada Asif Ali. Bahkan banyak juga yang mengatakan jika gadis Wajo tersebut adalah cewek yang matri. Jadi perihal Syarifah Haidun Nisa mendapatkan banyak ucapan, ususnya di media sosial memang benar adanya. Kemudian terkait Syarifah Haidun Nisa diusir ke di kampungnya oleh para tetangganya masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Meski kandang Youtube tersebut mengabarkan, mantan Kepasih Ali Ali tersebut diusir ke tangganya namun tidak ada bukti yang mendukung. Dengan kata lain sampai saat ini informasi mengenai Syarifah Haidun Nisa diusir dari kampungnya di Kabupaten Wajo tidaklah benar adanya. Selain itu sumber berbeda menyebabkan jika Syarifah memiliki hubungan yang baik dengan para tetangganya. Maka dari sewajar tersebut kabarnya akan segera menikah dengan calon suami pilihan keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!